Menulai polemik, namun hal tersebut tidak merubah keputusan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan juga Penjabat Gubernur Papua Tengah tentang pengangkatan penjabat Bupati Mimika. Hal ini disampaikan usai pertemuan bersama pimpinan OPD dan Forkopimda, Kabupaten Mimika dan Papua Tengah di Hotel Swiss Berlin Timika, Senin 26 Juni 2023 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Mimika Valentinus Sumito menyampaikan bahwa urusan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota semuanya mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang pemerintahan daerah. Dalam pemberlakuannya juga tidak ada tebang pilih atau diperlakukan sama kepada semua kepala daerah manapun. Mimika yang mana, ya perlu kita ketahui bahwa untuk urusan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, itu semua mengacu kepada Undang-Undang No. 23. Kita semua mengacu kepada aturan. Saat ini, kita sudah punya bupati yang resmi, dilantik oleh Bu PJ Guru Papua Tengah, itu kebetulan saya sendiri ditunjuk dari pusat sebagai PJ Bupati Mimika saat ini untuk menggantikan sementara Pak Johan Asretok yang tersandung masalah. Kita ketahui di Undang-Undang No. 23 juga yang mengangkat beliau, kita mengangkat beliau dengan menggunakan Undang-Undang No. 23, ya, kepala daerah, di dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pemberhentian sementara bila mana kepala daerah teregister sebagai terdakwa di pengadilan. Dan itu jelas aturannya. Pemerintah pusat secara tegas tidak membeda-bedakan kepala daerah manapun, itu jelas, tegas. Kita menganut, apa, kita negara hukum, itu kita tegakkan. Mengenai pertanyaan mengapa yang diangkat adalah penjabat, bukan pelaksana harian seperti di Provinsi Papua, Valentinus menjelaskan bahwa Bupati dinonaktifkan, kemudian Wakil Bupati ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati. Namun setelah pelaksana tugas Bupati dinyatakan sebagai terdakwa, bukan lagi tersangka, berdasarkan register di pengadilan, maka harus diberhentikan sementara. Kalau yang dipermasalahkan, kenapa langsung PJ, tidak PLH? Nah, ini kan selalu dibandingkan dengan Papua Induk. Papua Induk, ya, Papua. Papua waktu itu, Pak Gubernur, Pak Lukas NMB, waktu itu statusnya tersangka. Boleh kita ngecek kembali. Status beliau tersangka. Karena status beliau tersangka, berarti kami harus menunjuk PLH untuk pelaksana harian. Pelaksana harian saat itu adalah sekda definitif di Provinsi. Nah, kalau di Minika bagaimana? Di Kabupaten Minika, kita ketahui Bapak Bupati, Pak Oma Leng, waktu itu, itu kan sekarang sudah status juga tersangka ya, dengan KPK ya. Kemudian digantikan oleh Pak PLT Bupati, Pak Wakil Bupati, menjadi PLT Bupati. PLT Bupati. Di saat beliau juga dinyatakan sebagai terdakwa, terdakwa loh ini, bukan tersangka, terdakwa, teregister, itu kan berarti harus diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara, berarti kan urusan keuangan, urusan pemerintahan apa semua, itu kan status. Kalau kita cuma menunjuk PLH, PLH itu terbatas tugas-tugasnya. Maka ditunjuklah PG, berdasarkan undang-undang juga. PG, kita mau menunjuk sekda, untuk jadi PG, sekda belum definitif. Ini itu diambil oleh pusat. Ia berharap polemik ini tidak lagi diperpanjang, karena ia pun hanya mengisi kekosongan sementara. Jika Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan tidak bersalah secara hukum, maka keduanya akan diaktifkan kembali. Untuk menetralisir situasi, penjabat Bupati akan melakukan pertemuan dengan FKUB, tokoh masyarakat, dan semua pihak. Karena ia meyakini, informasi yang diterima sebagian kalangan selama ini, hanya dari media yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi kebenarannya. Valentinus juga menjelaskan, bahwa kedatangannya di Mimika bertujuan untuk memperbaiki Mimika. Oleh karena itu, ia berpesan untuk membangun Mimika bersama. John Magai melaporkan dari Nabire, Provinsi Papua Tengah.